Halo sobat dan sobat watikuiku, salam kenal, aku Santi Diliana, penulis novel jodoh sang superstar yang diterbitkan oleh Valkon Publishing Nah, kali ini aku bakal membacakan salah satu bab dalam novel aku itu Bab yang aku pilih adalah bab lima, alasannya karena itu adalah salah satu bab favorit aku Di situ nanti akan terlihat interaksi canggung antara Raihan dan Raisa Oke, aku mulai aja ya Hari sudah larut saat Raisa duduk menunggu di samping jendela ruang tengah Raihan memang sudah berkali-kali melarangnya, tetapi perempuan itu tetap menunggu hingga suaminya pulang Lagi pula, Raisa merasa perlu bicara dengan Raihan Jujur saja, sikap Raihan beberapa hari ini membuatnya bingung Bukankah lelaki itu yang tiba-tiba datang melamarinya Namun, setelah menikah, kenapa Raihan justru mengabaikannya? Suara pintu yang terbuka mengejutkan Raisa Benar saja, Raihan baru saja pulang Cepat-cepat dia menuju pintu depan dan menyambut kedatangan suaminya Udah pulang, sapa Raisa saat menangkap ekspresi terkejut dari wajah Raihan Loh, kan aku udah bilang, gak usah nunggu Raihan menatap Raisa dengan wajah lelahnya Gak apa-apa, aku belum tidur kok Raisa mengangkat kedua sudut bibirnya Sini jaketnya Wanita itu hendak membantu Raihan membuka jaket Gak usah, gak usah, aku bisa sendiri Tolak Raihan Udah, kamu tidur aja Aku juga mau mandi, terus tidur Capek banget nih Lelaki itu berlalu begitu saja Seolah Raisa tidak ada di sana Raisa menggigit bibir bawahnya Wajahnya terlihat sedih dan kecewa Lagi-lagi, Raihan mengabaikannya Namun, alih-alih kembali ke kamarnya sesuai perintah Raihan Raisa justru melangkah ke dapur untuk mengambil segelas susu jahe yang telah dia persiapkan Kamar Raihan tampak kosong saat Raisa masuk Sepertinya suaminya itu masih belum selesai mandi Perlahan, dia melangkah menuju nakas dan meletakkan gelas tersebut di sana Dia juga menyulipkan kertas memo di bawah gelas Setelah itu, dia berencana kembali ke kamarnya Karena tadi Raihan terlihat sangat lelah Mungkin, lebih baik dia mengajaknya bicara esok pagi saja Ngapain? Suara itu membuat Raisa hampir terlonjek karena kaget Wanita itu menolah dan mendapati Raihan berdiri di depan kamar mandi Hanya dengan selembar handuk yang melingkar di pinggangnya Astagfirullah Refleks, Raisa menutup kedua matanya dengan telapak tangan Aku cuma menganterin susu jahe Ujarnya Raihan berjalan santai ke ruang pakaian Sementara Raisa masih mematung di tempatnya semula dengan mata terkejam Kamu itu ngeyelan ya? Udah aku bilang gak usah nungguin Eh, tetep aja nungguin Lelaki itu sudah kembali ke hadapan Raisa Kali ini dengan tubuh yang telah terbalut piyama Aku udah biasa nunggu sampai malam Dulu kebiasaan nungguin ayah pulang Jawab Raisa Wanita itu masih menunduk dengan telapak tangan menempel erat ke wajahnya Layaknya gurita dengan tentakl-tentaklnya Sepasang alis tebal Raihan terangkat Rahang kukuhnya menegang saat mendengar jawaban Raisa itu Setiap ayah pulang Aku selalu bikinin beliau susu jahe Biar capek-capeknya hilang Lanjut Raisa Seperti yang dulu dilakukan ibu Raihan menghala nafas panjang Ditariknya kedua tangan yang menutupi wajah Raisa Wanita itu masih menunjamkan mata Buka matamu Perintah Raihan Ragu-ragu Raisa mengintip dari sela-sela kelopak mata Ketika melihat bahwa Raihan sudah berpakaian Wanita itu spontan mengembuskan nafas lega Kamu udah boleh tidur sekarang? Ucap Raihan lembut Raisa masih bergeming Dia sedang menimbang-nimbang Apakah lebih baik mengajak Raihan bicara malam ini Atau besok saja? Kenapa? Ada yang perlu kamu omongin Tebak Raihan Raisa menganggup Yaudah ngomong Raihan menyandarkan tubuhnya kena kas Kedua tangannya dia lipat di dada Aku Raisa menelan salifanya Kenapa kamu bersikap gini ke aku? Wanita itu menunduk Bersikap gimana? Kamu mengabaikan aku Seolah aku ini orang lain Padahal Kamu sendiri yang bersikeras menikahiku Akhirnya kalimat ini Itu meluncur juga dari bibir Raisa Raihan menetap istrinya lekat Jadi kamu maunya gimana? Tantangnya Raisa meremas ujung piamanya Salah tingkah Wajahnya memerah Jantungnya berdebar tidak keruan Jujur saja Dia sendiri tidak tahu harus menjawab apa Sa? Iya Jadi kamu maunya aku bersikap gimana? Raihan mengulangi pertanyaannya Raisa melirik gusar Bagaimana bisa laki-laki itu bersikap tenang Di tengah situasi seperti ini? Aku Cuma ingin kamu memperlakukan aku Selayaknya seorang istri Bukan orang asing Jawabnya kemudian Raihan menghala napas panjang Jadi Kamu ingin aku memperlakukanmu Sebagai seorang istri? Raisa menganggup Hmm Oke Lelaki itu berjalan mendekati Raisa Membuat wanita itu gugup setengah mati Kamu mau apa? Raisa melangkah mundur Setiap kali Raihan melangkah maju Ya Seperti yang tadi kamu minta Aku mau memperlakukanmu Sebagai seorang istri Jantung Raisa rasanya seperti Hendak melompat keluar dari rongga dadanya Wanita itu terus melangkah mundur Hingga pinggiran Ranjang menghentikannya Kini Dia terjebak di antara Raihan Dan Ranjang Ray Gumamnya gugup Raihan semakin mendekat Jarak antara mereka berdua semakin terpangkas Raisa bahkan bisa menghidu aroma sabun Yang menguat dari tubuh lelaki itu Makin lama Makin kuat Hening Tidak ada yang terdengar Selain detak jantungnya yang serupa genderang perang Raisa memenjamkan matanya kuat-kuat Rasa-rasanya hanya tinggal menghitung mundur Hingga jantungnya siap meledak Tubuh rampingnya gemetar Seperti anak kucing yang baru saja diselamatkan dari selokan Dia memang ingin diperlakukan sebagai seorang istri Tetapi bukan ini yang dimaksud Dia belum siap Ini terlalu terburu-buru Ini sisi tempat tidurku Kamu boleh tidur di sisi yang sebelah sana Eh? Raisa membuka matanya Rupanya Raihan bukan hendak menuju ke arahnya Lelaki itu kini sedang sibuk menempuk-nempuk bantalnya agar lebih empuk Apa? Tanya Raisa Wajahnya terlihat seperti orang bodoh Kamu boleh tidur di kamar ini Jawab Raihan Lelaki itu lantas duduk di tepi ranjang Meraih gelas yang tadi dibawakan Raisa Lalu menyeruput isinya hingga habis Tenang Aku gak akan ngapa-ngapain kamu sebelum kamu mengizinkan Lanjutnya Seperti terhipnotis Raisa menatap Raihan tanpa berkedip Mingkem deh sekarang Raihan memberi kode dengan mengatukan ujung-ujung jari tangan kanannya ke depan Raisa Takutnya ada serangga yang masuk Lanjutnya tak acuh Lelaki itu lantas berbaring Memajamkan mata dengan dua tangan terlipat di dada Bahkan ketika tidur pun Aura keartisannya masih melekat arat Raisa buru-buru menutup mulutnya yang sedari tadi terbuka tanpa dia sadari Wajahnya memerah menahan malu Ditatapnya Raihan yang tengah tertidur Begitu tenang, begitu damai Tidak ada gunda atau resah seperti yang dia rasakan Udah buruan tidur gak usah ngeliatin aku terus Guma meraihan Dengan mata yang masih terpejam Raisa membelalak Kaget Dia segera berputar Hendak meninggalkan kamar Raihan Namun Langkahnya terhenti saat menyadari sesuatu Kenapa dia harus kembali ke kamarnya Bukankah dia yang meminta diperlakukan selayaknya seorang istri Dan Bukankah wajar jika istri tidur sekamar dengan suaminya Setelah menimbang-nimbang Wanita itu lantas berbalik arah Menuju sisi kasur yang kosong Dia duduk di tepi ranjang Sembari meremas ujung kerudungnya Diliriknya Raihan yang sedang memejamkan mata Sudah halal baginya jika melepaskan hijab di depan Raihan kan Ragu-ragu dia membuka kerudung polos warna pink pastel yang menutupi kepalanya Kemudian meletakkannya di atas nakas samping tempat tidur Wanita itu lanjut membuka ikat rambutnya Membiarkan helai lembut dan halus itu tergerai hingga menyentuh bahunya Dia berbaring meringkuk di tepi ranjang dengan posisi membelakangi Raihan Ditariknya selimut menutupi kaki hingga pinggangnya Sepasang mata bulatnya lantas terpejam Bibirnya yang kemerahan tanpa polesan lipstick terlihat menggumang Di awal libas malah Wanita itu mulai berkelanam Menjemput mimpi Malam merangkak menuju dini hari Hanya suara detak jarum jam yang terdengar di seantero kamar Lelah berpura-pura Raihan akhirnya membuka mata Sebenarnya sejak tadi dia belum bisa tidur Diliriknya wanita yang tengah terlelap di ranjangnya Bahunya naik turun Seirama dengan tarikan nafas yang lembut dan teratur Perlahan Raihan mengubah posisi tidurnya menghadap punggung Raisa Dia menyelipkan longan kirinya ke belakang kepalanya sendiri Sedetik kemudian dia menyadari sesuatu Wanita itu ternyata telah melepas kerudungnya Selama beberapa saat ditetapnya punggung yang berbalut tiama motif bunga itu Punggung yang terlihat begitu mungyol dan rapuh Punggung yang seolah butuh untuk dilengkuh Sudut bibir Raihan terangkat saat melihat ruang kosong di antara Yang membentang di antara mereka Tubuh Raisa terlalu mepet ke bibir ranjang Padahal masih banyak ruang kosong di belakangnya Raihan bahkan tidak yakin seluruh tubuh Raisa bisa tertumpu sempurna di ranjang Jika wanita itu bergerak sedikit saja Dia khawatir Raisa akan langsung jatuh terguling ke lantai Raihan kembali teringat ekspresi Raisa saat tadi dia menggodanya Wajah panik dan takut Raisa terlihat sangat lucu Untung saja dia sudah terlatih berakting Jika tidak mungkin tawanya sudah pecah sejak tadi Namun lamunan Raihan mendadak buyar saat Raisa tiba-tiba menggeliat Wanita itu membalikan badan Refleks Raihan menarik wanita itu ke arahnya Sebelum dia terjatuh Lelaki itu bernapas lega ketika geliat Raisa berganti dengan dengkuran halus Syukurlah wanita itu masih bisa pulas Dalam posisi seperti ini Raihan bisa melihat wajah Raisa dengan jelas Mendadak jantung lelaki itu berdebar hebat Kemana saja dirinya Selama ini dia tidak menyadari bahwa dibalik kesederhanaannya Raisa ternyata menyimpan kecantikan yang alami Alisnya tebal Bulu matanya panjang dan lentik Degunya mungil dan lancip Memang bukan kecantikan ala model dan selebritas Tetapi kecantikan Raisa tidak membosankan Kini Ya sudah bayangan gadis kecil berkepeng dua dan berpipi bulat kemerahan Yang dulu selalu mengekor kemanapun dia pergi Berganti dengan sosok sederhana yang sedap dipandang Sampai situ aja ya Oke Aku bakal menceritakan sedikit tentang jodoh sang superstar ini Jadi ide awalnya Aku dapatkan ketika aku gak sengaja Iseng-iseng nonton vlog artis Disitu tiba-tiba terlintas nih Gimana ya Kalau misalnya artis punya pasangan Dari kalangan biasa Lalu bagaimana mereka beradaptasi Sepertinya menarik Jika ada banyak yang bisa dieksplore dari sana Dan untuk prosesnya sendiri Seperti novel-novel aku sebelumnya Dari ide Itu nanti aku godok lagi Lalu aku kembangkan menjadi sebuah plot Dan aku breakdown lagi menjadi online Sebelumnya aku juga sudah menyiapkan karakter Konflik apa saja Seperti itu Dan Untuk teman-teman Yang baru mau mulai menulis nih Jika kalian masih ragu-ragu Masih kebanyakan pertimbangan Aduh aku pengen nulis Tapi aku takut Nanti hasilnya gini Saran aku Gak usah kebanyakan pikiran deh Mulailah menulis Karena Dari pengalaman aku pribadi Menulis itu gak bisa Kalau cuma kita pelajarin teorinya aja Jadi Sambil praktik Kita juga Sambil belajar Learning by doing Wah gitu Dan Sekarang kan juga udah banyak nih Platform-platform Kepenulisan Yang menjamur Contohnya Kuiku nih Udah lah bikin Lomba yang keren-keren kan Jadi Bisa jadi ajang kalian Untuk mulai Mulailah dari sini Disini nanti Kalian juga Akan Mengetahui Kekurangan Atau Apa yang harus diperbaiki Dari naskah Kalian juga Bisa dapat Masukan dari para pembaca Dan Kalau misalnya Beruntung Kalian juga Bisa memenangkan Mungkin Kompetisi-kompetisi Yang diadakan Kuiku Yang keren-keren itu Mungkin sekian ya Dari aku Terima kasih banyak Udah mau menikmati Cerita aku Jangan lupa Kalian bisa Baca Jodoh Sang Superstar Di Kuiku Cari aja Di novel Di bagian Publishing House Ke Falcon Publishing Disitu Kalian bisa Baca Kisah Si Raisa Dan Raihan Dalam Jodoh Sang Superstar Ini Tiga bab Pertamanya Gratis Nah Kalau kalian Suka Baru deh Kalian bisa Beli Untuk bisa Baca Sampai Akhir Gitu Oke Mohon maaf ya Kalau Dalam Penulis bercerita Ini ada Kesalahan Baik yang Disengaja Maupun tidak Terima kasih Banyak Sudah Nyimak Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye